Sementara seorang PNS Lembaga Pemasyarakatan tewas terlindas truk di Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Korban diduga gagal menyalip kendaraan di depannya hingga ditabrak truk dari arah berlawanan. Kejelakan maut ini terjadi di Jalan Raya Desa, Parengan, Kejermatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang PNS Lembaga Pemasyarakatan Lamongan, Gres, anggap peristiawan 32 tahun tewas di lokasi usai terlindas truk. Korban pun langsung dievokasi tim relawanan anggota posek Jetis ke rumah sakit. Kejadian bermula saat korban yang mengendarai motor hendak perangkat kerja dari arah Gresik menuju Lamongan, berupa yang mendahului kendaraan yang berlali depannya. Namun naas juga tak cukup ruang, korban malah ditabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Tidak nyuguh ruang sehingga terjadi tapak dengan komplit dukanya yang sudah ada di arah Barat ke Tibur. Kini korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Sementara barang bukti motor, korban dan truk pengangkut ayam beserta sopirnya telah diamankan di Poresta Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, AINUS melaporkan.